Kalau belum ada, saya lanjutkan ke fraktur korpus humerus. Jadi untuk fraktur humerus, teman-teman harus tahu dulu bahwa humerus itu kan posisinya diberapi. Nah, kalau frakturnya itu di korpus, biasanya dia akan menyerang atau mengenai bagian yang kita sebut sebagai sulcus radialis. Atau namanya adalah sulcus spiralis. Nah, jadi di sulcus radialis atau sulcus spiralis ini, ini merupakan suatu sulcus atau suatu parit yang letaknya itu di belakang atau di posterior dari osmerus. Dan parit ini dia dilewati oleh nervus radialis. Jadi letaknya itu pas banget di bagian diafisis atau korpus. Ketika terjadi patah tulang di sini, bakal kena sulcus radialisnya. otomatis nanti si nervus radialis yang ada di situ juga bakal kena. Jadi itu khasnya. Nah, gimana kalau misalnya kenanya, ternyata frakturnya itu di bagian kolum humerus. Kolum osmerus misalnya. Nah, kalau dia kenanya di kolum osmerus, ini merupakan letak dari nervus aksilaris. Jadi nervus aksilaris itu adalah suatu nervus yang menginervasi bagian muskulus deltoid. Muskulus deltoid kan fungsinya untuk abduksi lengan. Ketika terjadi kerusakan nervus aksilaris, yaudah berarti dia nggak bisa abduksi. Nggak bisa mengangkat bahu. Kalau nervus radialis yang rusak, akibat dari faktor korpusnya tadi, dia fisisnya, berarti nanti pasien nggak bisa menggerakkan pergelangan tangan. Atau istilahnya kita kenal sebagai drop hand. Nah, kalau misalnya... Nah, kalau misalnya dia kenanya di epicondilus medial, kalau dia kenanya di epicondilus medial, biasanya di sini ada nervus medianus. Jadi bakal terkena. Kalau misalnya ada faktor di sekitar epicondilus medial, maka dia akan mencenderai dari nervus medianusnya. Nanti gambarannya apa? Nanti gambarannya banyak. Nanti kita lihat gambar selain ini. Kemudian kalau misalnya dia fakturnya di sekitaran dari troklea, atau di sekitaran epicondilus yang lateral, misalnya, intinya dia di interkondilusnya. Boleh di tengah, boleh di pinggir juga. Dia akan mencenderai dari nervus ulnaris. Jadi itu ya, masing-masing bagian dari osmoneus ini ketika dia faktur, dan mengenai nervusnya, dia bakal mencenderai nervus itu sendiri, dan juga akan memberikan gambaran khas. Kalau pada korpus ini, dia bakal kena nervus raiadis, sehingga terjadi wrist drop, atau drop hand sama saja. Sekarang kita lihat ke gambarnya. Jadi untuk nervus medianus, ulnaris dan radialis, ini yang paling sering keluar di soal. Nervus medianus itu merupakan suatu saraf dari plexus brachialis, yang merupakan gabungan dari C6, cervical 6 sampai thoracal 1. Kalau ulnaris, dia C8 sampai T1. Kalau radialis, dia lebih tinggi lagi, C5 sampai T1. Nah, ketika ada cedera di nervus medianus, nanti dia akan memberikan gambaran yang kita sebut sebagai hand of benediction. Hand of benediction atau istilah lainnya itu, kalau tidak salah, ops blessing. Ops blessing. Jadi nanti gambaran, jadi gambarannya nanti bakal terbentuk seperti ini. Jadi ada gangguan motorik pada otot-otot flexor, lengan bawahnya. Dan juga otot-otot dari tangan jari, jari-jari tangan nomor 1, 2, dan juga 3. Jadi jangan bingung kalau ada istilah hand of benediction, ops blessing, terus act hand, siapa lagi yang act hand, tangan seperti kera itu ya, itu adalah tanda-tanda atau gambaran khas dari cedera nervus medianus. Kalau kalian lihat, nanti ops blessing itu kan kayak orang-orang keren, saya lupa. Dia berdoa kayak gini gitu ya, posisinya memang mirip kayak gini. Pops blessing namanya. Nah, selanjutnya kalau nervus ulnaris. Kalau nervus ulnaris, dia terganggunya, bagian motoriknya, itu adalah flexor dari otot-otot jari tangan 4 dan 5. Dan otot-otot profunda lengan bawah. Untuk sensoriknya di mana? Sensoriknya di bagian 1,5 ventral manus. Jadi di bagian depan. Di bagian depan, 1,5. Jadi setengah ini, ini dipersarafi sensoriknya dari nervus ulnaris. Kalau untuk cedera nervus ulnaris, nanti gambarannya adalah ulnar claw hand. Jadi tangannya seperti kayak nyakar gitu. Itu kalau untuk cedera nervus ulnaris. Kalau yang selanjutnya, cedera nervus radialis, tadi yang saya bilang, dia akan mempersarafi daerah bagian pergelangan tangan. Kemudian dia juga mempersarafi otot-otot daerah dorsofleksi. Untuk dorsofleksi, dia tidak bisa karena nervus ulnarisnya sudah rusak. Sehingga pasiennya tidak bisa melakukan ekstensi maksimal untuk pergelangan tangannya. Makanya namanya adalah drop hand. Atau wrist drop. Sama saja. Nah, nanti mungkin teman-teman juga bakal kenal istilah lain. Namanya adalah honeymoon hand appearance. Jadi kalau gampangannya ya, kalau orang honeymoon, itu kan biasanya mereka tidur sampai malam. Ini ceritanya saja ya. Jadi mereka tidur sampai malam, biasanya tangan si cowok itu ketidihan sama si cewek. Dan ketidihannya itu biasanya dibagi nervus radialis. Sehingga ketika dia bangun, itu tiba-tiba tangannya seolah-olah lemes. Tidihannya tidak bisa digerakin. Coba nanti kalau ada yang penasaran gitu ya, tidur tangannya ditekan gitu ya, pas tidur ya. Pagi-pagi itu pasti ngerasa kayak orang loyu. Bagian tangannya. Seolah dikira stroke ya, padahal enggak. Padahal itu karena ada jepitan dan nervus radialis, sehingga nanti tangannya bakal jadi lemes. Atau istilah lainnya, selain honeymoon hand appearance, itu ada juga satu lagi namanya Saturday night. Saturday night appearance. Jadi, kalau di luar, kalau malam minggu, hari satu malam gitu ya, kan mereka suka, enggak semua gitu ya, suka minum-minum, sampai mabuk gitu ya. Terus mereka suka tiduran di ini, biasanya di kursi. Suka tiduran di kursi kayak gini, dan tangannya sama, tangannya kejepit bagian sini. Bagian ketiangnya kejepit, sehingga nanti nervus radialisnya juga bakal ketekan. Sehingga bangun-bangun, biasanya pasiennya mengeluh wrist drop atau drop hand. Jadi itu ceritanya. Jadi walaupun ini cuma cerita, tapi kadang keluar di soal. Terdapat gambaran ini, misalnya Saturday night appearance, atau honeymoon hand appearance, misalnya. Itu untuk gambaran dari cedera nervus medianus, ulnaris, dan juga radialis. Selanjutnya, untuk cedera saraf yang terakhir, ada cedera saraf perifer di bagian tungkai. Yaitu nervus peronialis komponis. Nah, nervus peronialis komponis ini, fungsinya adalah untuk melakukan dorsofleksi. Jadi untuk kakinya diangkat. Nah, sama kayak drop hand, pada nervus radialis tadi, kalau misalnya cedera pada nervus peronialis komponis, otomatis pasiennya tadi nggak bisa dorsofleksi. Kalau dia nggak bisa dorsofleksi, kakinya lemas ke bawah. Kita kenal sebagai drop foot. Jadi, istilahnya adalah drop foot. Drop hand, untuk yang nervus radialis, kalau drop foot, itu cedera dari nervus peronialis komponis. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke soal, ada yang mau ditanyakan dulu dari materi-materi tadi. Ada yang masih bingung? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke soal-soal sekarang. Seperti biasa kayak tadi, silakan dijawab kalau yang bisa ya. Pasien laki-laki usia 22 tahun datang ke IGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 3 jam yang lalu. Pasien mengalami nyeri pada bahu. Oke. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Status lokalis didapatkan deformitas pada bahu kanan, terabah hangat nyeri roh terbatas. Pemeriksaan radiologi didapatkan fraktur klavikula kanan sepertiga media atau tengah. Tata laksana awal, nah, kira-kira tata laksana awal apa yang mau dilakukan sama teman-teman nih semua? Orif, pasang arm sling, bebat tekan, pesusitasi cairan, antibiotik sistemik. Kira-kira apa ini? poin tetap ya, kalau misalnya kasus-kasus trauma, tetap kita primary survey dulu. A, B, C, D, E-nya. Oke, disini A, B, C, D, E-nya clear ya, karena dia bilang TTV-nya dalam batas normal semua, gak ada klienan. Oke, jawabannya adalah yang oke, bener ya, ini masih gampang. Ini contoh soal KFPD batch 2 tahun kemarin. Jadi, jawabannya adalah pasang arm sling. Tadi ya, yang miring ya. Bisa pasang arm sling, bisa juga figure of age. Kalau orif, ini tata laksana definitif, yang terbaik. Bebat tekan, ini tata laksana circulation. Pada kasus primary survey, A, B, C, D, E-nya. Cuman disini dia gak ada kata-kata, ada faktor terbuka. Jadi gak perlu dibebat tekan sebenarnya. Resusitasi cairan, ini juga sama kasus circulation. Disini juga gak ada masalah di circulation, karena apa? Karena TTV-nya dalam batas normal semua. Antibiotik sistemik, karena disini gak ada luka terbuka, buat apa kita kasih antibiotik sistemik? Dan dia juga bukan osteomielitis. Kalau osteomielitis, memang dikasih antibiotik. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah B. Oke, next. Nomor 11. Pasien wanita usia 24 tahun datang ke IJD dengan peluhan nyeri pada lengan bawah sisi kiri. Setelah terjatuh dengan posisi tangan menumpu. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan gambaran Diner Fox Deformity. Oke, ini ya tadi khas banget ya. Dan krepitasi. Krepitasi berarti ada tanda fraktur. Kemungkinan tulang yang mengenali fraktur adalah apa? Oke, Diner Fox Deformity ini gambaran dari fraktur apa tadi? Fraktur Koles, Smith, Montegea, atau Galeazi. Kalau gambarnya Diner Fox Deformity, berarti ini adalah gambaran dari fraktur Koles. Jadi seperti gambaran garpu makan malam. Posisi jatuhnya pastinya seperti ini. Lapak tangannya itu menumpu ke lantai. Gini. Fraktur Koles. Nah, fraktur Koles tadi definisinya adalah fraktur di sepertiga distal radius. Jadi, yaudah, tinggal kita cari. Sepertiga distal unah? Bukan ya. Dia maunya radius. Sepertiga proximal radius? Salah. Ya, enggak ada seperti proximal radius. Jawabannya oke, yang C. Ini ya, distal radius. Skapoid, kalau fraktur skapoid tadi tanda khasnya adalah adanya nyeri pada tabatier anatomikum. Kalau fraktur di metakartal nomor 5, ini berarti fraktur box certaine. habis berantem biasanya. Habis berantem, dia ninju orang, sakit tangannya. Jadi, jawabannya ini adalah distal radius. Oke, next, nomor 12. Oke, ayo, silakan yang bisa jawab-jawab ya. Seorang anak usia 6 tahun dibawa ke dokternya dengan keluhan keluar nanah dari kaki sejak 6 bulan yang lalu. Pasien memiliki riwayat patah tulang dan tidak diobati. Oke, sejak 6 bulan yang lalu pada PF didapatkan suhunya naik ke 7,8. Terdapat sinus traktus. Nah, ini ya, pada kulus dextra. Jadi, PF radiosolidari diperlukan radiosolidari dapatkan gambaran fraktur tibia yang belum tersambung dan peluaka. Oke, diagnosis pasien saat ini kira-kira apa? Diagnosisnya adalah pasti ada yang bingung nih kadangnya mau jawab non-union atau mal-union atau osteomelitis mungkin. Nah, jadi kita lihat di sini. Dia memang tulangnya tidak tersambung. ada yang jawab nih. Ada jawabannya? Oke, jawabannya adalah ada yang jawab D. Traktur non-union tidak menyatu. Non-union. Tadi saya bilang bahwa gambaran dari non-union mal-union dan delay-union itu biasanya fraktur-fraktur yang sudah masuk ke dalam tahap penyembuhan. Biasanya memang 6 bulan kita lihat. Dan itu posisinya posisi penyembuhannya itu tidak ada tanda-tanda demam. Jadi dia benar-benar datang tapi keluhannya itu cuma gangguan di bagian apa namanya bagian penyembuhan saja. Jadi tidak ada keluaka tidak ada sinus status dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dia datang dengan teluhan tolongnya belum menyambung tapi ada teluhan lain misalnya demam demam kemudian sinus rakus dan kuaka ini kan berarti kita bisa dianggungis ke osteomyelitis tadi osteomyelitis ingat dia bisa akibat direct direct osteomyelitis jadi akibat trauma ada fraktur kemudian si kumannya masuk ke dalam itu sebagai direct osteomyelitis jadi pada kasus ini untuk fraktur non-unit ini kurang tepat karena dia ada gejala lain ternyata nah gejala lain ini merupakan komplikasinya yaitu osteomyelitis ditandai dengan apa? ditandai dengan adanya sinus traktus dan juga keluaka tadi yang sudah saya jelasin kalau ada sinus traktus berarti ada cairan yang bakal keluar lewat kulit kalau keluaka berarti ada cairan yang masuk lewat ke otot-ototnya kalau ada keluaka yang sinus traktus berarti dia masuk kos kermitis yang tipe kronis apalagi ini kalau kita lihat sudah sejak 6 bulan sudah lama banget jadi yang akut sudah tidak mungkin itu ya jadi hati-hati hati-hati menjawabnya ini contoh soal TOIQ oke next kita ke soal nomor 13 kalau ini gampang pasien perempuan usia 22 tahun diantar ke IGD diantar ke IGD rumah sakit dengan nyeri berat di lutut kanan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas ada vital didapatkan tekanan darahnya oke buat tahun 60-60 110 nadinya RR26 suhu afebris karena misalnya status lokalis didapatkan krepitasi ujung distal femur kanan dan lutut kanan tidak bisa digerakkan ini kan dia ada krepitasi kemudian pasien juga menelur lutut kanannya tidak bisa digerakkan jadi kemungkinan pasiennya ini mengalami suatu fraktur dan frakturnya itu mencederai dari si sarafnya kemungkinan seperti itu nah sekarang tadi ya prinsip dari fraktur tadi ada apa aja prinsip fraktur ada 4R masih ingin gak urutannya apa aja urutannya adalah pertama kenali kalau sudah dikenali diperbaikin sedikit diperbaikin sedikit baru diterapi baru direhab jadi harus urut jadi jawabannya adalah yang jawabannya ya adalah yang oke benar ya yang C ya jawabannya adalah recognize dikenali dulu diagnosisnya benar gak kefaktur kemudian direduksi direduksi ini berarti diposisikan seanatomis mungkin di retaining kita terapi boleh dengan terapi reduksi terbuka atau reduksi tertutup kemudian terakhir direhabilitasi kalau yang A yang A ini dia kebalik dia kebalik reduksi sama recognize-nya kemudian yang B disini dia resusitasi harusnya 4R itu kan harus ada apa recognize-nya disini yang gak ada reduksinya ini juga sama malah resusitasi yang E yang E ini dia oke dia kebalik ya retaining sama reduksinya jadi benar jawabannya adalah yang C oke next kita ke nomor 14 pasien laki-laki usia 28 tahun diantap ke IGD setelah mengalami kecerahan lalu lintas pasien mengeluh nyerih lengan kanan atas keluhan disertai dengan rasa kebas pada punggung tangan pemeriksaan tanda vital dalam batas normal oke seras lokalis tampak edem pada lengan atas kanan bisa telefonitas rom terbatas pasien tidak mampu melakukan ekstensi pergelangan tangan oke pergelangan nih jadi dia tangannya kayak ini tapi gak bisa diangkat tangannya dari pemeriksaan ekstrem digapakan fraktur corpus humerus nah udah jelas nih ya oke jadi dia pergelangannya gak bisa naik ya atau tangannya lemes jadi kayak gini terus tangannya ya kemudian ternyata ada fraktur corpus humerus ya tadi kalau ada fraktur corpus humerus berarti bagian dari osmerus yang kena adalah surkus nah ini nama surkusnya apa nama surkusnya apa kemudian nervus yang ada disitu adalah nervus apa kira-kira kalian tahu nama surkusnya itu sesuai dengan nama nervusnya ya jadi nama surkusnya adalah surkus oke benar ya ada yang jawabnya ada surkus radialis ya surkus radialis atau surkus spiralis ya sehingga jawabannya disini cedera sarafnya saraf apa saraf radialis ya itu untuk nomor 14 ya jadi ini cuma memperjelas aja bahwa disini ada cedera dari nervus radialis oke next nomor 15 pasien laki-laki usia 35 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan sepeda motor pada PF didapatkan luka terbuka pada tungkai bawah kanan luka tampak kotor sepanjang 12 cm 12 cm ya dengan kerusakan soft tissue yang luas oke tampak fragment turam tibia luka tidak dapat dijahit arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior masih terambat oke diagnostisinya berarti apa nih ya 12 cm ya 12 cm dia udah lebih dari 1 cm ya udah lebih dari 10 cm juga ya berarti dia gak mungkin 1 gak mungkin 2 ya berarti yang paling mungkin ini adalah yang 3 ya nah tinggal kita spesifikin ya ini 3 apa ya oke yang udah jawab ya jawabannya benar oke jadi jawabannya kalau kita lihat disini ini jawabannya adalah yang 3B ya kenapa 3B dia jelasin nih ya ada kerusakan soft tissue oke berarti kita awalnya curiga ke 3A ya ada kerusakan soft tissue tapi tiba-tiba disini dibilang lagi tulang tibianya juga keluar ya kelihatan ya berarti dia ke 3B ya nah untuk memastikan ini benar apa enggak ke 3C ya kita cek arterinya ternyata ternyata arteri dorsalisnya sama arteri tibialisnya masih teraba artinya tidak ada kerusakan sirkulasi ya sirkulasinya masih baik berarti gak mungkin 3C jadi jawabannya adalah yang 3B itu ya ingat ya 3B itu bone 3C itu circulation ya oke next nomor 16 nah ini soal bukan TPD lagi ya pasien anak usia 10 tahun diantar ke dokter oleh orang tuanya dengan keluhan bergak pada kai kanan keluhan disertai demam oke riwayat fraktur terbuka osteobialis di ekstra 4 bulan yang lalu namun tidak berobat ke dokter hingga tuntas ya pada PF didapatkan suhu aksilat 39 edem dan terabak hangat ya pada regi puris oke gambaran radiologi yang mungkin coba dilihat ya anak usia 10 tahun ya dibawa oleh orang tuanya ke dokter dengan keluhan bengkak pada kaki ya keluhan disertai demam ya demamnya 39 ada riwayat fraktur terbuka ya namun tidak berobat nah dia ada riwayat fraktur ya berarti ada riwayat apa namanya luka terbuka dari luar ya sehingga bakteri bisa masuk dan sekarang tulangnya jadi infeksi ditandai dengan demam berarti ini kasusnya adalah kasus osteomyelitis ya tinggal kita lihat disini osteomyelitisnya udah berapa bulan ya nah ternyata disini udah 4 bulan katanya ya udah 4 bulan yang lalu ya oke demam oke sudah 4 bulan ya udah lama juga ya nah gambaran radiologis yang mungkin kita dapatkan kalau udah selama itu ya pertama ada onion skin onion skin itu bukan gambaran osteomyelitis ya ini adalah gambaran dari ewing sarkom ya nanti kita bahas keganasannya yang selanjutnya ada sunburst ya kalau sunburst ini gambaran dari osteosarkom keganasan juga ya nah jawabannya adalah yang C sequestro ya adanya dead bone ya ada tulang mati kenapa? karena dia udah kronis ya kemudian kalau yang D kenapa enggak yang D karena akses brody ya akses brody ini dia gambarannya yang subakut ya kalau yang E gambarannya ada deformitas gak khas ya gambaran deformitas itu gak khas banget ya jadi jawaban yang paling tepat disini adalah sequestrum ya ini contoh soal bukan TPD ya yang bad seaput oke nah itu untuk soal-soalnya ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita lanjut ke dislokasi dan juga subloksasi belum ada oke semoga jelas ya mudah-mudahan kalau enggak ini jelas ya oke kalau enggak ada pertanyaan kita lanjutkan oke kalau belum ada kita lanjutkan ke dislokasi dan juga subloksasi ya oke selamat menikmati